Oke Pak Jamal, sebelum kita nanti kesana, ini disini kita akan review dulu nih untuk spekifikasi dari mesin popcorn menggunakan gas dengan tipe NKS CRM 450. Nah ini untuk apa Pak Jamal? Nah ini untuk wadah pengorengan. Oke ya, oke, ini wadah dan juga sudah dilengkapi dengan, ini apa untuk pemutar, pemutar atau pengaduknya ya, pengaduknya. Nah ini untuk wadahnya sendiri, dia diameternya adalah 28 liter ya, 28 liter artinya kapasitasnya itu bisa untuk pengolahan di 1 kilo ya, 1 kilo untuk popcornnya ya, bisa lebih, tapi kita sarankan di 1 kilo aja ya. Oke, nah ini bahan juga sama ya, sudah full stainless atau full grid, disini menggunakan listriknya itu berapa watt? Dia ada listrik 50 watt. 50 watt ini kecil karena difungsikan hanya sebagai pengolak pada mixer atau pengaduk dari popcorn nantinya. Nah karena utamanya mesin ini adalah menggunakan bahan bakarnya adalah gas ya, atau LPG lah ya. Nah, di setiap pembelian mesin popcorn gas ini, disini sudah dilengkapi yaitu yang pertama, apa tuh Pak, yang hitam-hitam dulu Pak? Nah ini dia dapat adapter. Adapter, fungsinya buat apa Pak? Nah fungsinya untuk menyalok. Mencas ya? Nah ngecas. Nah ini ada 2 fungsi Pak. Oke, apa Pak? Dia bisa langsung ke listrik, bisa langsung lewat aki. Oke, artinya pada saat mungkin ada terjadi mati listrik, itu pun sudah ada aki sebagai backupnya ya. Oke, mantep. Berarti ini sangat cocok sekali untuk usaha yang dijalankan baik di indoor maupun di outdoor. Oke, terus berikutnya apa lagi? Nah kita dapat garansi pastinya. Oke, lupa ya. Ini selalu kita berikan yang namanya adalah garansi ya. Satu garansi dan juga manual booknya juga. Oke, terus yang berikutnya. Nah ini ada kelengkapan. Kelengkapan apa aja Pak? Nah ini untuk pengaduk. Ini pengaduknya ya. Jadi nanti pop crown yang sudah keluar, ini kita aduk aja ya. Atau untuk mengambil dari bagian dalam pada saat proses masak di awal ya, karena masih panas. Oke, terus yang berikutnya ini apa Pak? Nah ini skop. Skop untuk? Untuk manual bahan. Oh, jadi setelah. Pengemas. Oke, berarti setelah dari sini pop crown, ada penirisan, terus dipindahkan ke sini ya. Iya. Dilakukan untuk pengemasan ke pop crownnya ya. Oke, terus ini apa nih Pak? Nah ini untuk takaran. Untuk takaran apa ini? Seberapa banyak minyak sama jagung. Oke, siap. Nah terus dilengkapi juga untuk selang ya. Kita dapat selang. Oke, oh berarti kalau ada selang otomatis sudah dapat untuk kompornya juga ya. Kompornya sudah ada. Nah kompornya ini perlu saya sampaikan juga. Ini sudah kategori high pressure ya. Artinya untuk tekanan tinggi ya. Betul Pak. Oke. Nah terus yang berikutnya, disini sudah dilengkapi juga untuk bagian depan ya Pak Jamal ya. Nah ini sebagai penyaring ya, atau peniris minyak. Jadi fungsinya ini, kalau jagung yang belum jadi pop crown, dia langsung masuk ke dalam ya. Itu bisa digunakan lagi. Oke, nah ini, oh tidak tarik bagian depannya sini aja ya. Oh iya iya, seperti ini ya. Nah ini misalnya ada tetesan minyak atau apa, tosnya di sini. Ini pun pada saat membersihkan juga mudah juga ya. Oh jadi pop crown yang mungkin belum tadi berhasil, masuk ke lubang ini dan akan ditampung di sini ya Pak ya. Oh, di sini juga ada Pak. Nah ini apanya nih Pak? Nah di sini untuk aki. Nah yang saya bilang tadi, dia ada dua fungsi. Oke, berarti kalau misalkan mau di cas juga bisa, mau dicabut juga bisa ya. Oh, oke. Dia dua fungsi, bisa listrik, bisa pakai aki. Oke, siap. Nah, terus di sini juga sudah dilengkapi dengan roda ya Pak Jamal ya. Rodanya pun seperti ini, ada empat ya. Ada empat roda. Ada empat dan di sini sudah dilengkapi dengan penguncinya. Jadi pada saat sudah kita geser ke tempat yang kita ingin gunakan, lokasinya itu tinggal di kunci saja ya. Betul. Oke, nah ini juga bisa diangkat juga ya. Nah ini untuk tempat pop crownnya yang sudah ditiriskan tadi. Nah, oke. Nah ini berikutnya lagi Pak Jamal. Ini kan ada hijau-hijau nih. Mungkin dari pemirsa menanyakan, ini apa sih fungsinya gitu ya? Nah, kalau ini untuk mengurangi kaitan. Oh, gitu ya. Oke. Karena ini bahannya stainless. Terus ini menggunakan adalah, apinya adalah kompor yang high pressure tadi ya. Nah ini kita kasih atau berikan adalah sebagai proses saja sebetulnya ya. Agar kita bisa menjaga lebih awet ya. Awet artinya untuk menghindari tingkat kehitaman ya. Jadi pada saat dibersihkan lebih mudah ya. Betul Pak. Oke, seperti itu. Ada yang ngomong, nanti kena bahan. Enggak, kena di luar. Oke ya, jadi ini tidak berpengaruh sama sekali. Dia hanya posisi saja di sisi luar saja ya. Oke, Pak Jamal. Ini sudah lengkap ya. Saya sedikit review. Di sini adalah tempat untuk memasukkan popcorn ya. Yang akan kita buat nanti ditambahkan dengan ada minyak atau mentega atau mungkin karamel lah. Tergantung dari kebutuhan, selera yang akan dibuat ya. Nah, di sini sudah dilengkapi dengan mixer atau pengaduk dari popcornnya ya. Nah, ini juga konggolannya bisa dituang, Pak. Pasti. Nah, oh iya. Oke, ini bisa pada saat sudah masak, popcornnya tinggal tuang seperti ini. Kita buka seperti ini ya. Ini pun kita lepas juga gak masalah. Karena ini sudah otomatis mengunci. Nah, seperti itu ya. Oke, ada mana ya, Pak ya. Nah, ini akan keluar dari sini. Akan nanti penirisan di sini baru kita pindahkan ke sini. Oke ya. Nah, ini pun sudah dilengkapi dengan karet ya. Atau plastik. Ini plastik ya, Pak ya? Iya. Oh, plastik ya. Ini tujuannya buat apa? Nah, ini pada saat kita pegang tidak panas ya. Jadi dari maks ini pun sudah memikirkan sampai sedetail itu ya. Oke, kita geser kembali. Nah, ini pun adalah untuk pelindung dari kabel tadi ya. Iya. Pemutar tadi. Oke. Nah, itu pun bisa diatur ya. Bisa diputar, bisa tidak. Itu dari tombol mana, Pak? Nah, dari sini, Pak. Nah, ini untuk power motor. Oke. Untuk pengaduk. Oke, mister tadi ya, pengaduk ya. Nah, kita nyalakan. Oke. Nah, ini untuk speed-nya. Oh, kecepatannya bisa diatur ya. Mau cepat atau lambat ya. Iya. Boleh dilihat, Pak. Oh, iya, iya, iya. Nah, ini untuk kita atur. Ini kecepatannya sedang atau cepat ya? Sedang. Ini sedang ya? Oke. Coba, Pak. Dibikin agak pelan, Pak. Oh, iya. Nah, jadi fungsi dari, apa tadi, tombol tadi, ya. Ini bisa untuk mengatur dari tingkat kecepatan yang kita butuhkan, ya. Jadi mau pelan atau mau cepat, itu kita bisa atur tadi. Oke. Lengkap sekali, Pak Jamal, ya. Iya, Pak. Tempatnya besar dan juga listriknya kecil. Listriknya pun, ini kalau misalnya untuk pemakaian di outdoor, bisa kita cas dulu aja ya, sebetulnya. Bisa kita cas, karena ada aki tadi, ya. Iya, dia juga sambil ngecas kalau kita sambungin ke... Kita gunakan, ya. Oke. Nah, ini juga penggunaannya menggunakan gas. Artinya untuk bahan bakarnya gampang sekali lah didapatkan, ya. Ini bisa menggunakan gas yang ukuran yang kecil maupun yang besar, ya. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com Maxindo, mesinnya pengusaha sukses.